Berikut ini akan hadir seorang pria yang memiliki ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan Dali. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya... Nganggur. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Belum punya. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami, Mas? Dulu... Bola lebih keras? Dulu saya pernah liburan. Ke... Oke. Di sana ada satu bulan. Saya nyasar di sana. Udah itu, saya tinggal bersama kakek. Baik. Lalu? Nah, di sana diurus dan dirawat sama kakek yang berusia 70 tahun. Dan pas itu, kakek itu meninggal. Apa, Mas? Kakeknya meninggal saat itu, saat lagi di sana? Iya. Lalu? Pas itu, saya kuburkanlah kakek itu. Hah? Saya kuburkanlah kakek itu. Oke. Di belakang rumahnya. Meninggalnya kenapa ya? Sakit. Iya. Kakeknya? Iya. Anda kubur sendiri? Iya. Kakek itu gak ada keluarganya? Tidak ada. Lalu setelah itu? Setelah itu... Saya mendapatkan bisikan. Hmm? Yang dibisikkan yang seperti aneh-aneh. Yang tidak percaya omongan orang lain. Apa yang dibisikin? Seperti omongan roh-roh yang omongan jahat. Terus tidak percaya omongan orang lain. Hmm. Selalu... Pemperbuatan jahat kepada orang. Jadi Anda selalu mendapat bisikan untuk tidak pernah percaya dengan omongan orang lain. Lalu Anda dapat bisikan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Iya. Seperti? Membuat kejahatan. Memasuk keluarga saya sendiri. Di apa keluarganya? Seperti saya... Dia nasihat di saya. Tapi saya tidak... Pernah... Mengikuti omongannya. Dan saya membantah. Jadi Anda selalu melawan keluarga sendiri. Jadi bisikan-bisikan itu... Membuat Anda tidak mendengarkan apa kata keluarga gitu ya? Iya. Oh, oke. Dan akhirpun... Saya diusir sama keluarga sendiri. Dan satu kampung pun membenci saya. Karena apa Anda berbuat kejahatan di kampung? Karena itulah bisikan. Apa yang Anda lakukan? Lakukan seperti... Merampok? Iya. Terus... Seperti... Memukulin anak-anak. Memukulin anak-anak? Mukulin anak-anak? Anak-anak kecil? Iya. Sampai ada korban jiwa? Ada. Nah, pas itu... Saya pulang ke... Saya cerita di sana. Ketempat rumah kakek itu. Rumah kakek itu pun tidak ada. Dan saya bertanya sama orang-orang di sana. Rumahnya sudah tidak ada? Tidak. Tapi... Makam kuburan kakek itu masih ada? Masih ada. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya di situ dapat dengaran dari warga. Karena kakek itu dukun. Oke. Dan pengikut mbah itu mengikuti saya. Dan itulah akibatnya. Jadi... Anda pernah tinggal di rumah seorang dukun? Iya. Saat beliau meninggal... Iya. Pengikut-pengikutnya jadi mengikuti Anda? Iya. Yang selalu ngasih bisikan-bisikan... ...untuk berbuat tidak baik. Iya. Bisikan goib ya? Iya, goib. Bisikan goib. Baik. Lalu kemudian apa yang membuat Anda datang ke menembus mata batin? Sebetulnya saya ingin... ...ketopat. Pilih lepas dari yang mengikuti itu? Yang mengikuti saya. Karena saya sudah benci sama yang mengikuti saya itu. Kenapa benci? Kenapa? Karena saya selalu dibenci sama orang-orang yang saya baru kenal pun termasuk keluarga saya sendiri. Jadi Anda kehilangan keluarga? Kehilangan segala-galanya dan kehilangan semuanya. Baik. Anda bisa merasakan kehajaran mereka mengikut-mengikut ini? Merasa. Sekarang ada? Ada. Ada banyak atau satu? Lebih dari satu atau hanya satu? Lebih. Lebih dari satu. Anda akan kami ajak langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dali, mendiami rumah bernama 59. Terlahir di tanggal 16 Januari 1998. Sosok yang sangat aktif dan suka berkelana. Namun hatinya terlihat muram dan sangat mudah tersinggung. Saya melihat ada sosok gaib yang sangat ia percaya. Sehingga membuat Dali tak percaya pada ucapan orang lain. Dali selalu mengikuti bisikan-bisikan yang aneh dan sesat sebagai penyelamat hidupnya. Tetapi bisikan itu justru menjauhkan Dali dari kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Saya sungguh kasihan dengan Dali. Tapi saya melihat kakek-kakek bermata merah mendiami tubuh Dali. Selamat malam. Selamat malam, bro. Selamat malam. Silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Dali, tanggal akhirnya 16 bulannya Januari tahun 98. Nomor rumah 59. Dali merasa diikuti sosok gaib. Sosok gaib ini mengikuti dari seorang dukun. Yang waktu itu pernah didatangi. Tapi dukun itu sudah meninggal. Tapi pengikut si dukun malah mengikuti Anda. Dan sering mendapatkan bisikan gaib ya? Ya, betul. Masih kan gaibnya disini agak-agak menyesatkan ya? Saya juga mencium hawa aroma yang khas berbentuk binatang. Ya, itu betul. Ya, betul. Saya mencium indera penciuman saya ga mungkin salah kalau saya merasa ada biaraan. Ada biaraan. Ini binatang ini... Yang dari dukun itu, Roy? Atau makhluk lain? Dari makhluk lain. Tapi pada dasarnya Dali ya. Itu si Dali ini suka berkunjung ke tempat-tempat supernatural. Dan petualangan gitu. Indih sih gitu. Iya, makanya dia... Ya begitu ada sesuatu langsung ke... Langsung cari pedalaman. Iya, itu loh tipenya Mas Dali. Tapi entah kenapa ya, tiba-tiba nantinya Mas Dali ini jadi kayak bumerang buat kamu. Bumerang efek. Iya. Mas Dalinya jadi ga punya temen soalnya. Soalnya jadi ga punya temen. Kilangan keluarga, kilangan semuanya. Oke. Saya mau juga nih Mas Dali juga ingat bahwa... Yang kamu lakukan di usia kamu yang sekarang... Ya mudah-mudahan jadi memori yang indah sebelum terlambat. Seperti itu sih. Dan saya merasa Mas Dalih kosong pikirannya. Kenapa Mas? Merasakan bisikan-bisikan itu lagi? Ya, ada. Bisikan ini selalu mengajak Dali... Untuk berbuat kejahatan. Iya. Berbuat hal yang tidak baik. Dan bisikan itu selalu diikuti. Selalu diikuti? Iya. Oke. Saya merasakan ada kehadiran satu makhluk... Astral di sini. Tapi dia sembunyi di balik penonton saya. Hah? Kamu bisa lihat gak Mas Dali? Yang mana? Iya, dia ada. Baik. Dia hadir di sini. Yang binatang itu, Roy? Bukan. Lain lagi. Lain lagi. Hah? Dia temannya dikit. Tapi banyak temannya. Yang... Tanda kutip. Iya, iya, iya. Temannya di kehidupan nyata tidak banyak. Tapi teman goibnya yang lebih banyak. Seperti itu. Kau mau tunjuk random deh. Pasti memang mereka ada satu mustika atau... Lihat, diputar. Di sebelah mana Mas? Ada di belakang. Yang kamu lihat di sebelah mana? Yang anda lihat di sebelah mana? Kita ke situ yuk. Kamu merasakan suatu di bagian sini atau seperti apa? Dia ada di belakang. Belakang? Belakang di situ ke? Iya. Boleh saya ambil barangnya? Boleh, boleh. Di belakang. Di belakang. Di belakang. Saya malas nih. Saya... 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 Rasa... Saya tidak suka. Bau ini. Kalau saya tahu bu. Ini bu apa? Apa? Apa ya? Apa, Roy? Group coach. Sebelum dia buka. Ah, kecoa kah? Hah? Gitu lah. Tuh, tuh. Tuh, kok. Tapi di belakang penonton tuh, dia juga tetep kuping. Eh, cepot lu di mana yang cepot? Tikus. Oh, ini kayak kecoa ya. Ini tikus ini biasanya buat apa? Diapain? Eh, man. Eh, jangan. Eh, jangan. Jangan, eh, jangan. Eh, jangan. Eh, jangan. Eh. Ah, kesian. Kesian. Wah! Wah! Hmm. 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 Rui. Haaah. 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 Ular. Haaah. Wah! Ya. Haaah. Haaah. Kalian ngapain di sini? Kami coba membantu pemilik badan ini untuk bisa lepas dari semua makhluk gaib yang mengikutinya seperti kamu. Haaah. Aku tidak mau. Mati loh. Aku mau di badan ini. Tapi si pemilik badan ini sudah nggak mau lagi. Haaah. Tidak bisa. Karena aku suka sama dia. Haaah. 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 Kau mau apa? Dari pemilik badan ini mau apa? Karena aku sudah betah di badan ini. Apa yang bikin kamu betah? Karena dia sudah mengurus kakek gua. Haaah. 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 Is it good idea when I've already released the letter? Haaah. Well, I guess so. Haaah. Harus dilepasi tapi ini dulu kali ya. Biar dia, apa lepas itu ini bisa. Haaah. Haaah. Saya nueva. Ada korban lagi yang bentuk batang. Woy, liat saya. Ini kakenya nih… conducting amati tahun setelah. Saya mau nanya. Apa sih yang kamu suka dari Daliil kullandu. dilengkap secara mulu? Kenapa? Tidak penting Apalagi ini yang mau dikeluarin Jumat-jumat nih Dali sudah mengurus kakek kamu Sudah dimakamkan, sudah meninggal Kamu harusnya bisa menghargai apa yang diusahakan oleh Dali Betul Karena kakek itu adalah di saya, adalah saya Saya karena butuh teman Kalian aku minta bubar Bubar semua yang disini Penonton Semuanya Kalian semua manusia Hahaha Dia kayak pura-pura udah lepas Hahaha Hahaha Aku gak bakalan bisa ngapa-ngapain Saya baca mantur Ayo, mas terputur itu kenapa tuh itu ngomong-ngomong sendiri itu itu tadi dia ngomong-ngomong sendiri Mas Raya ini ini itu yang goyang-goyang kakinya tadi ngomong-ngomong sendiri nggak jelas nggak tahu ngomong apa oke semoga tidak ada ngomong kayak siapapun Mas Dali ini pindah takutnya nggak ya nggak Mas Dali sekarang apa yang dirasain yang terasa ini sekarang lemes iya masih capek karena kamu tahu nggak tadi kamu ngapain tidak kamu bikin kita jadi panik juga dan kita harus tundukin iblis yang ada di diri Dali dan itu nggak mudah sih saya pakai chat mantra tampaknya sih masih belum oh my god sepertinya kayak iya yang menggajali kupik saya nggak ada ya apa tadi sepertinya kayak udah plong gitu ya tadinya rasanya ada yang mengganjal gitu kupiknya sekarang? sekarang kayak udah kayak plong hmm plong tuh maksudnya udah kayak ibaratnya udah nyaman nggak ada pisikan apa gitu iya yakin? iya di belakangnya masih terasa ada yang ikutin atau? nggak nggak ada lagi kayaknya sepertinya udah iya udah nggak ada ya saya lihat sih udah nggak ada dia bener-bener pergi Roy emang kayak gitu ya emang harus dimasukin datengin sampai bener-bener mau pergi ntar ya udah lebih tenang nggak? iya kayaknya sepertinya lebih tenang ya yang ini jangan dihapus dulu yang belakang yang ini nanti kamu mau hapus mandi deh ini buat dia supaya dia keluar masuk rohnya dari ternyata dari lehernya dia oh dari titik yang sini titik yang situ dan ini akan nutup nutup dan saya mau nanti kamu mandi yang bersih bagus-bagus terus berdua juga jangan makan makanan gitu kan karena kasihan terus lubang yang tadi aku disuruh aku denger hmm kira-kira seminggu nggak nggak ilangin ini oh bagian-bagian situ dibiarkan aja dibiarkan aja terus juga lama-lama ilang kok itu iya kayak di sil kayak di pagrin di sil di segel di segel iya di segel kamu udah sadar sih aku rasa udah nggak apa-apa udah aman juga udah terasa lebih tenang tapi dia udah iya sisa capeknya doang air itu ada air boleh diminum sudah minum lagi aja bus ini jangan